Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara update Windows 7 ke Windows 10 Untuk update Windows 7 ke Windows 10 Di sini saya akan update secara online Dan tanpa menghapus aplikasi yang sudah terinstall Maupun data-data di komputer maupun laptop kita Oke sebelum kita update ke Windows 10 Ada poin penting yang harus kita persiapkan Agar proses update ke Windows 10 nya tidak gagal Untuk update ke Windows 10 Windows harus teraktifasi terlebih dahulu atau status aktif Untuk melihat status aktif dan belum teraktifasi Kita klik start Ke komputer Klik kanan Klik properties Nah di sini window is active Ini artinya window sudah aktif Dan di sini tampil logo genuine Dan untuk yang belum teraktifasi atau window is not aktif Disarankan untuk diaktifasi dulu Kita download Windows 10 media creation tool untuk tahap penginstalan Windows nya Langsung saja buka browser Ketik Windows 10 media creation tool Ketik Windows 10 media creation tool Cuma 18,5 MB Oke kita buka folder nya Langsung saja kita install Windows 10 Windows 10 setup nya sedang berjalan Kita tunggu Nah kalau sudah tampilan seperti ini Klik set Oke disini ada dua pilihan Yang kesatu upgrade disk PC now Nah yang ini upgrade secara online Dan tanpa menghapus aplikasi atau data-data di laptop atau di PC kita Dan untuk yang create installation media Yang ini semacam bootable kepada USB Atau membuat bootable ke DVD atau USB Oke karena saya akan mengupdate secara online Saya akan pilih option yang upgrade disk PC now Oke pilih yang upgrade disk PC now Dan klik next Untuk koneksi internet harus kencang ya Biar proses download nya berjalan dengan cepat Oke kita tunggu Sudah mulai proses Clicking Windows 10 media Oke Kita tunggu Lagi proses nya Nah Sudah selesai Kita tunggu lagi Sampai 100% Oke Langsung saja Klik accept Untuk tahap install Windows 10 nya Klik accept Oke Sekarang sudah berada di tampilan ready to install Windows yang akan kita install yaitu Windows 10 Pro Dan apabila ada driver yang tidak terpakai Nanti di Windows 10 dari Windows 7 akan terupdate otomatis Oke Jika tidak ada yang ingin dirubah Klik install Proses instalasi Windows 10 sedang berjalan Tunggu sampai proses 100% complete Nah ini saya ganti dengan kamera HP karena sudah 95% dan Windows akan restart dengan sendirinya Oke Kita tunggu prosesnya sampai selesai Oke Kita tunggu prosesnya sampai selesai Nah Windows nya akan merestart Ini tampilannya sudah Windows 10 Oke 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 disini sedang proses update lagi Jangan sampai untuk mematikan PC kita atau laptop Tunggu proses update nya sampai 100% lagi Proses ini lumayan agak lama Ya Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar lagi prosesnya akan selesai. Oke selanjutnya sudah berada di tampilan cus privasi setting. Biasanya settingan ini tidak dirubah ya. Jika tidak ingin merubah settingannya, klik accept. Sekarang laptop atau Windows kita sudah terupdate ke Windows 10. Dan bisa terlihat di sini aplikasinya masih ada, tidak terhapus. Oke disini menunya, ini tampilan Windows 10 Pro. Untuk aktifasinya, apakah masih aktif atau tidak, kita lihat di My PC. Klik kanan, di PC, Properties. Nah disini sudah Windows 10. Oke, kita tunggu Windows aktifasinya masih loading. Untuk Windows aktifasinya, Windows is active. Sudah aktif ya. Karena sebelumnya sudah diaktifasi. Oke, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.